Halo guys balik lagi nih di channelnya modifikasi ini di depan kita ini ada Honda Sonic Honda Sonic 150 cc Honda Sonic 150 R bermesin DOHC 6 speed nah ini udah pasang-pasang nih di modification guys Om sebelum lanjut ulasannya eh jangan lupa guys di subscribe di like dan comment and share kalau rasanya postingan ini nih bisa bantu kamu nih dan temen-temen juga nah ini jadi motor ini eh onernya biasa pakai motor-motor 250 nah dia ini punya request untuk minta power ekstra dan remnya pun ekstra tentunya bannya juga ekstra guys Nah jadi dari depan ini banyak eh banyak memang pakai misselin ya ini udah cukup enak nih buat gripnya untuk motor ini nih Nah terus untuk performance nya ini dia hanya ganti kenalpot aja saat ini nih nah kenalpotnya ini pakai R9 Falcon R9 Falcon full system ya guys ini R9 Falcon full system original semuanya guys ini rapi banget guys terpasangnya nih tuh lihat tuh jadi warnanya ada biru-birunya tuh guys ya dikasih kasi-kasi titanium begitu hidernya las-lasannya juga minim banget guys ini memang hidernya untuk hidernya untuk hidernya R9 Falcon guys jadi bukan custom tuh ini kenalpot ini harganya pasaran sekitar satu setengah juta lah ya satu setengah juta dan ini full original semuanya jadi kalau R9 Falcon original itu yaitu eh sambungan ini respectnya nih sampai sini aja nih tuh udah gitu labelnya ini pakai plat bracketnya ini patent bentukannya seperti ini guys jadi bukan pakai sabuk yang karet-karet gitu ya guys terus warna apa warna biru-birunya ini juga nggak hilang guys untuk bagian pair pair ada di belakang tuh lakukan pipa kenalpotnya begini nih tuh las-lasannya lihat tuh tapi guys ya lah yang ngerjainnya pakai mesin hehehe bukan pakai manual ya guys tapi full system oxygen sensor juga terpasang nah untuk bagian performance untuk awal-awal seperti ini nih buat naikin speed buat powernya lebih enak lebih nendang ya akselerasi juga lebih cepet nih guys Nah untuk rem eh owner ini ngerasa rem satu piston ini kurang oke dengan rem standar ini pun juga kurang oke nih guys jadinya untuk upgrade pencet rem kita sih rekomen pertama kali itu yang di-upgrade itu tuh itu adalah selang karena selang remnya standar itu selang karet jadi lembek guys selang itu lembek selang itu bisa melar jadi kalau kena tekanan selang itu menggembung gitu loh eh teman-teman cobain aja kalau selang itu bagus apa selang itu itu lentur atau enggak dipegang aja guys dipegang udah gitu sambil pencet-pencet remnya gitu nanti akan terasa denyutan itu guys itu kalau buat ngecek selang rem itu memuai atau enggak nah jadi selangnya dipakai hel sengaja warna biru biar nyambung guys sama signal potnya ini cakep ya selang hel selang rem hel bautnya pakai baut standar ya guys ini deratnya kasar baut standarnya dari motor dari kaliper ini selang rem hel terpasang rapi ada yang nanya ini selangnya kenapa kepanjangan nah jangan kaget guys jadi selangnya ini memang didesain lebih panjang karena kalau one day ponernya ini mau ganti kaliper lain misalnya kaliper Brembo kaliper Brembo itu agak turun gas posisinya nah dudukan ini pun baut banjonya pun ini akan turun juga jadinya selangnya masih cukup kalau dipakai selang standar kuatirnya enggak cukup guys nah terus udah gitu selangnya ini pun juga juga nyambung ke master rem KTC nah masternya ini pun posisinya juga posisi bautnya ini tidak standar guys ada di sini posisi bautnya kalau kita pakai selang rem standar kuatir eh ya selang rem standar kuatirnya enggak cukup dengan master rem standar juga enggak apa eh selangnya nggak bisa nyambung guys nah jadi pakai selang rem hel dan posisinya agak lebih panjang tapi enggak kepanjangan nah one day kalau nanti dia ganti kaliper pakai Brembo enggak ada masalah tinggal pasang aja nah kalau ktc ini dia ganti master remnya sekalian ganti koplingnya koplingnya ini sih bikin empuk sedikit bikin empuk ada jaster di sini dan ngejaster juga di sini nah maturnya gimana ya suka-suka tergantung ukuran tangannya kan telapak tangannya terus ini bisa kelipet nih ada yang sel jadi kalau kena eksiden kena mentok ini bisa kelipet cuman kalau kita pukul gini doang sih enggak sih ini kan ya keras lah mesti kena benturan keras lalu dia kelipet master rem ktc juga sama tuasnya ini juga bisa kelipet ini ada setelannya di sini juga guys tabung udah include bracketnya pun ini juga di include satu-sat itu pasangnya rapi guys ini 24 ya guys eh untuk pinjak remnya 24 lalu nge bleeding kita bisa ngebleeding ngebleeding lewat sini guys di atasnya udah ada jadi ngebleedingnya ngebleeding anginnya kita bisa lebih cepat rapi nah untuk ukuran silindernya ini lebih besar daripada standarnya gitu lebih besar ini radial guys tekanan pistonnya kemarin nih cukup bukan dari samping radial nah ini upgrade yang kedua nih untuk rem pertama dari selang kedua gitu master berikutnya mungkin akan kaliper nah kalau pakai kaliper yang berembo gold kayaknya cakep juga nih oke ini koplingnya juga lebih bikin bikin lebih enteng kopling aluminium bikin lebih enteng master rem dan master kopling di tako terus Oh udah gitu selang rem belakang juga hell terpasang juga rapi kemari dan ini sama temen-temen temen temen mekanik ini dikasih spiral nih guys jadinya aman kalau kegesek-gesek tapi nih guys Oh ya kemarin ada yang nanya kalau selang eh kalau master rem kitako ini switch rem itu dimana nah switch rem itu disini guys tuh switch rem ini fungsinya apa jadi ini switch rem ini adalah sistemnya adalah pressure switch switchnya itu bekerja karena tekanan tekanan fluida tekanan dari minyak rem jadi fungsinya switch rem ini kalau kamu pencet rem lampu rem belakangnya itu nyala itu loh ini switch switch rem ini posisinya dibawah itu kalau untuk motor-motor fairing kadang-kadang posisi switch rem yang disini saklar rem di sini itu bisa mentok sama dashboard kadang-kadang kita bisa pasang juga switch remnya di sini di baut sini karena kok ada yang nanya ke kita kenapa ada ada kabel di sini nah itu kabel switch rem fungsinya cara kerjanya sama juga untuk menghidupkan lampu rem lampu rem itu loh guys nih master rem master koplingnya KTC sudah termasuk dengan bracket spionnya nih oke sekarang kita lanjut yuk gimana suara kenal popnya yuk jadi suaranya ngebass kita agak jauh ya suaranya ngebass bahasa juga enak sih di rp yang bawah suara basnya itu stabil nggak ada berebet kalau kita kalau kita buka gas awal-awal ya ya nggak ada berebet ya nggak ada nembak jadi pemasangannya ini nggak ada bocor guys nggak ada bocor biasanya ada bocor disambungan sini atau bocor dimana gitu lah ya ini nggak ada bocor nggak ada nembak-nembak itu suara di 6000 rpm suaranya juga ngebass nggak ada nembaknya juga guys kita coba rp yang lebih tinggi itu di 10.000 rpm juga nggak ada nembak suaranya pun ngebass juga guys mantep loh enak juga ya begitu tutup gas suaranya masih ngebass nggak ada pecah-pecahnya ini mantep nih guys oh iya satu lagi guys untuk performance dia jadi gear set diganti ini pakai gear setnya Daytona habis-pecahnya untuk pembelas dan 46 karena penggunaan itu harian guysopath lijen Lex gear set Daytona ukuran Griffan 15gir belakang 462 guys Hai kayak gilis gilisnya nih Hai iveh ada gilisnya ini pakai gilisnya lantai 428 semua satu set dari Daytona bautnya baut 4 ini ukuran settingannya berbeda dari ukuran standar kalau standar itu 15 depan belakang itu 42 ini 1546 ini pas banget untuk harian namanya enteng mah enteng wah enteng banget motornya enteng gearnya juga disettingan untuk enteng remnya pakem wah pas banget lah buat harian ugal-ugalan ini PR berikutnya nih pasangin open looper disini asik oke lah nah sementara itu dulu kalau kamu mau nanya-nanya modif modif yang begini-begini dikit-dikit tahu-tahuan pantengin terus channelnya modification channel YouTube modification Instagram dan Facebook yang modification atau mampir aja ke bengkel modification di Gading Serpong Tangerang ada di Google Maps itu workshopnya itu motor yang diparkit parkirinnya nggak muat depan depan toko Oke guys itu dulu thank you guys jangan lupa terus ya 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 Terima kasih telah menonton!